Orang-orang yang pernah nangis menyebut nama Allah Itu rasa tangis itu Rasa getar di kolbu itu tidak akan pernah hilang Itu akan ada selama-lamanya Kalau hijrah, yang dihijrahkan kolbu dulu Bukan zohirnya Supaya kolbu ini benar-benar bergetar kepada Allah Disebut namanya, maka kemudian ada getarannya Disebut namanya di hadapannya Banyak orang hijrah, 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 ngaji, ngaji Tapi apa yang terhijrah? Kolbu tambah keras Sibuk nyalahin orang Berarti gak ada yang gak beres di kolbu itu Jadi kalau kita benar-benar mau belajar Islam Mulai dari kolbu Karena Al-Quran turunnya ke dalam kolbu Bukan ke sini Ini hanya alat untuk memahami, menerjemahkan bahasa-bahasa kolbu Mungkinkah Allah salah menurunkan ni'mat? Sehingga kita perlu iri Mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki? Kalau begitu, orang yang hasad Dia sebenarnya sedang berpahangka ke makhluk yang dapat ni'mat Atau kepada khalik Kepada khalik Jadi orang yang hasad itu Dia sebenarnya berpahangkannya ke siapa? Ke Allah Maka dosanya orang hasad ini Bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja Tapi dia salah memahami tentang Allah Dia menuduh Allah itu salah kirim Rezeki Allah itu Itu dikirim Pak dari langit Dari barang ni'mat yang kami rizkikan kepada mereka Mereka infakan Berarti ada kalimat Kami rizkikan Kamilah yang memberi rizki kamu Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor Meskipun dia kotor Kolbu kan ada cahaya Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya Jalan pintas untuk membersihkan kolbu Dari penyakit-penyakit kolbu Khususnya hasad adalah Memasukkan nama Allah ke dalam kolbu Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya Jika dosanya dosa fisik Cukup dengan zikir pagi sore selesai Tapi jika dosanya di dalam diri Maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi Nah operasi terbesarnya Itu adalah zikrullah Likulli syai'in sikolah Begitu dalam asar riwayat imam bayi hati Setiap sesuatu itu ada Cara untuk membersihkannya Mengobatinya Wasiqalatul kalbi zikrullah Pembersih hati Penetral hati Pengobat hati Hanyalah zikrullah Sisi manusia ada empat ya Sisi hewan ternak Masih ingat? Hewan puas Apa lagi? Sisi syaitan Sisi malekat Tambahin sisi ruh Lima Sisi rohani Ruhani ini semuanya baik Kalau malekat ini ada yang Semuanya baik Tapi ada yang gak cocok sama kita Kalau setan Semuanya buruk Walaupun zohirnya baik Kalau hewan buas Itu ada baik ada buruknya Marah itu ada saatnya gak baik Ada saatnya Buruk Apalagi Sisi hewan nih Hewan yang mana nih? Biasanya hewan-hewan yang ternak ini Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih Atau dapat bisikan sesuatu Yang akan engkau cari Ada yang lebih tinggi dari itu Bukan itu yang kamu cari Bukan ini tujuanmu ngaji Bukan tengkar-tengkar begini Tujuanmu belajar tentang Islam Bukan kemudian kamu merasa paling benar Tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu Ini maksudnya Dalam hati itu akan ada bisikan Pasti begitu Coba aja Coba antum tengkar di sosial media Itu panaskan itu Solat ke bawah Ntar babalas apa ya Lagi wuduk ke bawah Hatta lagi buang air ke bawah Saya kan pernah alamin pak Kalau saya kan langsung di lapangan Dulu tiktokan langsung sama orang Dulu emang hobi kita debat Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibn Majah Mengenai bahaya berdebat Saya kemudian diberi saran oleh mursid-mursid saya Hindari perdebatan Hindari perdebatan Meskipun kita merasa diri kita benar Kan benar itu kita merasa aja Belum itu juga benar Dulu Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ajarin dong Zikir paling ringan Paling banyak pahalanya Paling cepat Dekat kepada Allah Paling tinggi di sisinya Nabi jawab Al mudawamatu ala zikrillah Kamu zikir banyak-banyak Kata Sayyidina Ali Wah Rasulullah Kalau itu saya sudah tahu Sayyidina Ali tahu Nabi Muhammad ini Kota ilmu Semua ilmu ada di beliau Ilmu paling cepatnya mana Wah Rasulullah Kalau banyak-banyak zikir Saya sudah banyak Nabi mengatakan Hai Ali Bacalah kalimah La ilaha Illallah Nanya lagi dia Gimana caranya Wah Rasulullah Dia ajarin nama Nabi Kejamkan matamu Baca Maka semua ilmu zikir bersumber Dari Sayyidina Ali Satu kali Nabi Berkalap Apa kata Nabi Ana madinatul ilmi Wa aliyun Babuha Aku adalah Kota ilmu Berarti semua ilmu Di alam semesta Ada di dalam dadaku Wa aliyun babuha Pintunya adalah Sayyidina Ali Maka tiada sekarang Orang berilmu Kecuali sanatnya Ngambung kepada Sayyidina Ali Apakah sanat Akidah Ngambung ke Sayyidina Ali Sanat apa lagi Sanat fiqih Imam syafi'i Berguru ke Imam Malik Imam Malik Membersihkan Kolbunya Setelah ketemu Imam Ja'far As-sadiq Sanat zikir Sanat tarekat Tasawuf Sanat ilmu hati Semuanya dari Imam Ja'far Imam Junaid Ini mengatakan Ilmu kita Ilmu tasawuf Ilmu zikir Ilmu kolbu Berkaitan erat Dengan Alkitab Wa sunnah Satu kali Nabi Berkalap Apa kata Nabi Ana Madinatul ilmi Wa aliyun Babuha Aku adalah Kota ilmu Berarti semua ilmu Di alam semesta Ada di dalam dadaku Wa aliyun Babuha Pintunya adalah Sayyidina Ali Maka tiada sekarang Orang berilmu Kecuali sanatnya Ngambung kepada Sayyidina Ali Apakah sanat Akidah Ngambung ke Sayyidina Ali Kalimat yang kita Sering baca Man ayanal aina Fala yukolulahu aina Apa yang menciptakan Tempat Fala yukolulahu aina Maka tidak boleh Kita bertanya Dimana dia Berarti ini Sanat Akidah Sanat apa lagi Sanat Fiqih Imam Syafi'i Berguru ke Imam Malik Imam Malik Membersihkan Kolbunya Setelah ketemu Imam Ja'far As-Sadiq Apa lagi Sanat Zikir Sanat Tarekat Tasawuf Sanat Ilmu Hati Semuanya dari Imam Ja'far Imam Junaid Ini mengatakan Ilmu kita Ilmu Tasawuf Ilmu Zikir Ilmu Kolbu Berkaitan erat Dengan Al-Kitab Wa Sunnah Kitab dan Sunnah Jadi Zikir Afdolul Zikri La Ilaha Illallah Itu dari Diambilnya Dari Sedina Ali Dulu Sedina Ali Bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Ajarin dong Ajarin dong Zikir paling ringan Paling banyak Fahalanya Paling cepat Dekat kepada Allah Paling tinggi Di sisinya Nabi jawab Al-Mudawamatu Ala Zikirillah Kamu Zikir Banyak-banyak Kata Sedina Ali Wahai Rasulullah Kalau itu Saya sudah tahu Itu Salah satu Fasilitas Di kota ilmu Apa itu Banyak-banyak Zikir Sedina Ali Tahu Nabi Muhammad Ini kota ilmu Semua ilmu Ada di beliau Ilmu paling cepatnya Mana Wahai Rasulullah Kalau banyak-banyak Zikir Saya sudah banyak Nabi mengatakan Hai Ali Bacalah kalimah La Ilaha Illallah Nanya lagi dia Gimana caranya Wahai Rasulullah Diajarin nama Nabi Kejamkan matamu Baca Wah Itu jadi ilmu tarekat Namanya Maka semua ilmu Zikir bersumber Dari Sedina Ali Ilmu tafsir Ibnu Abbas Berguru kepada Sedina Ali Ibnu Abbas Punya tafsir Yang tafsirnya Berkembang Di kalangan Murid-muridnya Apa rahasa Si Asuna Ali Beliau lebih banyak Berjuang Berkhidmah Untuk Nabi Karena beliau Berkhidmah Allah berikan Ilmu Lebih banyak Beliau berkhidmah Berarti punya Adab Adabnya Lebih tinggi Bahkan Daripada orang Yang belajar Maka Kunci sukses Sedina Ali Apa Satu khidmah Yang kedua Beradab Sayyidina Ali Ditanamkan oleh Rasulullah Dalam dirinya Kalimah La ilaha Illallah Kolbu Kalau sudah masuk Nama Allah Dia akan Luas Yang tadinya Merasa Bodoh Pasti kolbunya Menjadi Luas Otaknya Jadi cerdas Mau Pikirannya Cerdas Doyan Zikir La ilaha Illallah Apatila ilaha Tidak ada Tempat Kami Menggantungkan Harapan kami Kecuali Allah Bukan ke guru Bukan ke ustad Tapi kepada Allah Ilmu dari siapa Dari Allah Maka kita katakan Tidak adalah Yang memberiku ilmu Kecuali Allah Jadi kalau zikir Gitu Dimaknai Cuma yang sabar Baru zikir Bentar Udah bosan Pengen bahagia Enggak Pasti kita Pengen bahagia Cara bahagia Cuma satu Pangkas Angan-angan Jadi A'azam Saadat Orang yang Paling bahagia Di muka bumi Orang yang Dirinya Paling tidak Terikat Dengan bumi Orang yang Paling bahagia Di dunia Orang yang Kolbunya Tidak Nyantol Ke dunia Sehingga Dia bisa Memangkas Angan-angannya Jika ingin bahagia Maka Pangkas Angan-angan Jangan banyak Pikirkan dunia Jalannya aja Hidup di dunia Kerja ya kerja Tapi jangan Nyantol hati Pada Tempat bekerja Imam Abu Hamid Al-Ghazali Mengukil kalam Dari Imam Abu Yazid Al-Mustami Apa kata beliau Khusyu itu Ketika kamu Tidak lagi Memperhatikan Kiri kananmu Karena kau Sudah berhadap Pandangan Sang Maha Mengagumkan Allah Subhanahu Wata'ala Jika seorang Yusuf Al-Islam Jalan di depan Ibu-ibu yang cantik-cantik Yang kelasnya tinggi Terpana Terpana dan lupa Diri saat sholat Tidak merasakan Sakit ketika Tanannya Tersayat Apalagi seorang Hamba yang Sedang sholat Seharusnya Dia lupa Digigit oleh Nyamu Dia tidak Merasakan lagi Dinginnya Lendang Tentu sholat Mantap sholatnya Itu Dia zikir Di luar sholat Tambah banyak Tambah khusul Dalam sholatnya Jika Orang itu Tidak berzikir Maka syaitan Yang nusukin Jarumnya Kedalam Tapi kalau orang itu Berzikir Nyebut nama Allah Langsung Syaitan Yang jauh Maka tidak mungkin Bersama orang Ahli zikir Ada syaitan Dalilnya jelas Aku teman duduknya Orang-orang yang Menyebut nama aku Karena saya Sudah merasakan Nikmatnya zikir Berjamaah Nikmatnya zikir Allah Allah Zikmatnya zikir La ilaha Allah Nikmatnya zikir Keras La ilaha Allah Kaabahnya jiwa Adalah kolbu Kaabahnya kolbu Adalah fuad Kaabahnya fuad Bernama luk Kaabahnya luk Bernama sir Kaabahnya sir Disitulah ilmu Mengenai ruh Ahmad Kolbu Bahasa Arab Artinya sesuatu Yang berubah Arti keduanya Kolbu adalah Sesuatu yang elastis Itu maknanya Berubah-rubah Elastis Apabila kolbu Mengalami suatu Kerinduan Sekarang Bisa jadi Nanti tidak Maka mumpung Sedang rindu Sampaikan Lafaz-lafaz Kerinduan Salawat kepada Baginda Rasulullah Salawat Kadang Salat gak khusus Di saat Salat khusus Salat selama-lamanya Karena mungkin Itu tidak terulang Lagi seumur hidup Tapi juga Kolbu berarti Sesuatu Sesuatu yang Layinah Yang halus Lembut Elastis Apabila dia Dibiarkan Mengeras Dia menjadi Tidak rasa Jadi tidak Pekat Dia menjadi Tidak bisa Dirubah Ciri-ciri Kolbu Bermasalah Tidak bisa Merasakan Getaran-getaran Nama Allah Jadi fatihah Yang kita baca Itu lebih Sakti daripada Sayapnya Sedina Jibril Sayapnya Sedina Jibril Hanya tembus Sampai Siratul Muntah Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad Tembus Sampai ke arasnya Bertemu Allah Tidak perlu Ketemu Allah Di aras Nabi Muhammad Mau dimananya Bisa ketemu Allah Aras itu Tempat Sujud Termulia Satu kali Sujud Mulia Di sana Itu sudah Mencukupi Amal-amal Semesta Aras itu Artinya istana Singasana Allah Orang masuk Singasana Tidak ada Yang sok-sokan Langsung Tersungkur Fakhar Sajidah Nabi Muhammad Naik ke aras itu Sujud Makanya Amal sujud itu Dipindahkan ke bumi Jadilah amal kita Solat Lima waktu Ini rahasia-rahasia Sebenarnya Jadi semakin Orang kepalanya Ditaruh di bawah Ruhnya akan Semakin naik ke aras Allah Subhanahu Hei orang-orang Beriman Sebut nama Allah Sebanyak-banyaknya Maka yang dipanggil Berzikir itu Siapa? Beriman Maka ciri-ciri Iman adalah Zikrullah yang banyak Orang tambah Banyak zikir Di luar sholat Tambah mantap Sholatnya Itu Dia zikir Di luar sholat Tambah banyak Tambah banyak Tambah khusul Dalam sholatnya Jika Orang itu Tidak berzikir Maka syaitan Yang nusukin Jarumnya ke dalam Tapi kalau orang itu Berzikir Nyebut nama Allah Langsung setan Yang jauh Maka tidak mungkin Bersama orang ahli zikir Ada syaitan Dalilnya jelas Aku teman duduknya Orang-orang yang Menyebut nama aku Karena saya Sudah merasakan Nikmatnya zikir Berjamaah Nikmatnya zikir Allah Allah Zikmatnya zikir La ilaha illallah Nikmatnya zikir Keras La ilaha illallah Di dalam sholat itu Ada koneksi Kepada Allah Tapi Pulsanya adalah Wazakaras marabihi Fasallah Sebut-sebut dulu Namanya Itulah Pulsanya kolbu Energinya kolbu Baterainya kolbu Itu nyebut nama Allah Semakin banyak orang Menyebut kolbu Itu kan luas Dia luas sekali Jangan remehkan kolbu kita Kolbu kita Gak kenyang Dengan zikir seratus Gak kenyang Dikit itu Nabi cuma nyontohin doang Seratus Nabi kata Zikir setiap nafas Setiap saat Gak pernah lupa Satu detik pun Rasulullah Tidak pernah lupa Kenapa Dalam Al-Quran Dikatakan Sebut nama Rabbmu Dalam dirimu Lalu di ujung ayat Jangan kamu jadi Orang yang lalai Walaupun sesaat Ilmu Allah Ilmu Allah itu Yang disebut Takdir Ilmu Allah Mengenai Apa yang terjadi Pada kita Kalau begitu Kita perlu tahu Gak Gak perlu Maka cukup Entu' Minah Kamu percaya Jadi percaya Itu beda Dengan Tahu Kalau ada orang Mau cari-cari Tahu takdir Jadi sudah melanggar Bab Iman Atau menolak Takdir Lebih banyak lagi Biasanya orang yang menolak Takdir Itu salah faham Masa Allah berkehendak buruk Kepada hambanya Kelompok yang mengatakan Tidak ada takdir Itu bernama Kadariyah Kalau kadariyah Penolak Kadar Penolak Takdir Kalau takdir itu Ilmu Allah Kenapa kemudian Orang banyak bahas Karena emang kita penasaran Apa yang mau kejadian Besok hari Lalu untuk apa Takdir itu cukup Diimani Mengenal zat Tidak mungkin Pada orang Seperti kita Maka Kita pulangkan Kedalam diri Dulu kan Allah Meniupkan Kasih sayangnya Kedalam janin Kasih sayang Allah itu Itu berasal dari Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang kemudian Menjadi ruh Cukup dengan Mengetahui ini Bapak Ibu Itu sudah Sudah awal Dari mengenal Yang sebenarnya Ya bahwa Saya meyakini Bahwa ruh saya Dititup Tiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan apa Dengan rahmatnya Itulah sebabnya Kenapa ruh Disebut ruh Karena ruh itu Itu ada Akar-kata yang mirip Dengan kata Rahmah Keluasan Kasih sayang Jadi Ibu Bapak semua Bolehkah Berobito Mengkaitkan Kolbu Kepada guru Bukan hanya Boleh Itu perintah Rasulullah S.A.W Karena sahabat Gurunya Nabi Maka yang diingatnya Nabi Kalau kita Gurunya Guru ngaji Di TPA Ya itu yang diingat Yang sudah belajar Zikir yang diingat Guru zikirnya Yang punya Gurunya wali Ingatlah Gurunya wali Sebelum berzikir Bukan saat Berzikir Apa yang diingat Kalau ingat guru Pasti ingat Tekniknya guru Ajarannya guru Maka Mengingat guru Bagian daripada Mahabbatur Rasul Man ahabba syuyuk Ahabbar Rasul S.A.W Siapa yang cinta Guru-guru Mursyid-mursyid Syaih-syaih Maka dia telah Mencintai Rasulullah S.A.W Maha Kepada Allah Puncaknya Ada dalam Salat Ikutilah Aku Rasulullah Turunkan Makna Ayat ini Kalau Engkau Salat Salatlah Seperti engkau Melihat Aku Maka Sahabat Sebelum Salat Mereka Membayangkan Rasulullah Di depannya Itu disebut Rabi Tautus Syaih Rabi Tautul Mursyid Al Mursyid Al Hakiki Sayyidunan Nabi S.A.W Cuma Karena kita Belum bertemu Beliau Maka kita Diizinkan Bersanat Berijazah Berguru Kepada Orang Yang Punya Silsilah Sanat Kepada Rasulullah S.A.W Bertanya Seorang Sahabat Kepada Rasulullah S.A.W Man Awliya Allah Faqala S.A.W Man Iza Ru'u Zukir Allah Siapakah Wali Allah Itu Wahai Rasulullah Lalu Nabi Menjawab Orang Yang Jika Engkau Pandang Mereka Yang Jika Mereka Dilihat Diingat Dikenang Disimak Kajian Kajiannya Kalam Kalam Petuah Petuahnya Zukir Allah Mereka Itu Mereka Itu Membuat Kita Ingat Kepada Allah Maka Bagaimana Cara Menemukan Mursyid Pertama Istikharah Kedua Musyawarah Ketiga Isyarah Ciri-ciri Orang Sukses Bahagia Selamat Beruntung Dia Mulai Berguru Bekerja Apapun Itu Dengan Istikharah Kedua Musyawarah Minta Nasihat Kepada Ulama Ulama Yang Mengerti Tasawuf Jadi Kalau Bertanya Kepada Ahlinya Dan Yang Ketiga Isyarah Kalau Sudah Bertemu Yang Begitu Pastikan Dia Mursyid Kalau Guru Kalau Bawa Ilmunya Sampai Ke Alam Barzakh Kita Bawa Sampai Ke Badang Masyar Kemizan Sampai Sana Kesirat Kalau 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 Cinta Kepada Allah Mau Tidur Namanya Pasti Naik Turun Allah Allah Pasti Begitu Bismillah Dengan Namamu Ya Allah Izinkan Aku Tidur Pasti Begitu Gak Ada Orang Kalau Cinta Allah Gak Begitu Maka Bersihkan Itu Dengan Nama Allah Allah Siapa Yang Zikir Sebelum Tidur Nyebut Sehingga Dia Tertidur Dalam Nama Allah Bangun Nyempun Dalam Nama Allah Ternyata Rasulullah Jangankan Nama Nabi Beliau Itu Adalah Al-Quran Al-Quran Akhlak Beliau Itu Al-Quran Itu Isinya Rahmat Bismillahirrahmanir Allah Mengatakan Aku Utus Engkau Muhammad Rahmatan Lila Lamin Maka Yang Disebut Allah Dalam Bismillahirrahmanirrahim Itu Nabi Muhammad Juga Maka Berkirim Cintalah Ke Nabi Muhammad Banyak Banyak Salawat Kepadanya Pelajari Karena Kita Tidak Bisa Mengenal Allah Langsung Kenalah Nabi Muhammad Maka Ma'rifatullah Bima'rifati Nabi Muhammad Jalan Mengenal Allah Cuma Dengan Mengenal Nabi Muhammad Kul Inkuntum Tuhib Bun Allah Fattabi Uni Jika Engkau Cinta Allah Ikuti Aku Pelajari Aku Masuklah Jalur Pintuku Pintu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Taman Surga Itu Mumin Kolbul Mumin Baitullah Begitu Kata Ulama Kolbul Mumin Adalah Rumah Tempat Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Maka Jadikan Rumah Allah Itu Yang Pertama Kolbul Fisik Ini Tergantung Kolbul Gimana Kolbul Sudah Jadi Rumah Allah Rumah Fulus Kalau Masih Jadi Rumah Fulus Lelah Hatta Ustadz Dia Lelah Kalau Kamu Memang Percaya Kepada Allah Beriman Kepada Allah Percaya Kepada Akhiran Maka Katakan Yang Baik Atau Diam Siapa Yang Diam Pasti Selamat Apa Itu Keselamatan Wahai Rasulullah Rasulullah Mengatakan Ihfaz Alaika Lisanak Jagalah Lisanmu Dan Tangisilah Kesalahanmu Maka Kalau Zikir Kata Nabi Ghamid Ainaik Wahai Ali Pejamkan Matam Jadi Kalau Zikir Subhanallah Malah Abdullah Malahu Akbar Apalagi La Ilaha Ilallah Pejam Mata Kenapa Ada Namanya Titik Titik Zikir Untuk Memfokuskan Untuk Membatasi Fikiran Yang Melayang Layang Ada Namanya Titik Titik Zikrullah Kita Ini Kalau Jalan Tidak Pakai GPS Bingung Mau Kemana Maka Teknik Diambil Dari Titik Pusat Dibawa Ke Ubunuh Itu Semua Itu Namanya GPS La Ilaha Ilallah Tujuan Dari Amalan Itu Cuma Satu Zikrullah Zikrullah Maka Kemudian Nabi Mengatakan La Yazalum Lisanu Karatban Lirikrullah Lisanmu Senantiasa Bahasa Bergerak Untuk Menyebut Nama Allah Lisan Itu Ada Dua Ada Lisan Zahir Ini Dia Ada Lisan Balti Lisan Kolmu Tujuan Dari Lisan Ini Supaya Lisan Yang Di Kolmu Ikut Berzikir Apa Kata Imam Az-Zarru Definisi Tasawuf Itu Banyak Sekali Bahkan Sampai Dua Ribu Ma'na Tentang Tasawuf Tapi Intinya Cuma Satu Yang Kita Baca Dalam Awal Iftitah Dan Ujungnya Inna Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wa Mati Allah Rabbil Alamin Wajah Wajah Ya Rabb Jadi Kita Kita Takdir Kenapa Antun Tidak Khusuk Karena Ketika Baca Istitah Tidak Memaknai Dan Tidak Merasakan Tidak Cukup Menerjemah Wajah Wajah Aku Hadapkan Jiwaku Kalbuku Pikiranku Tubuhku Kepada Pencipta Langit Pendung Siapa Itu Allah Hadap Hadap Itu Di Depan Atau Jauh Maka Nabi Mengatakan Jika Kamu Sholat Ya Kan Mudah Ke Depan Kenapa Allah Ada Di Depan Apa Kata Imam Az-Zarru Definisi Tasawuf Itu Banyak Sekali Bahkan Sampai 2000 Makna Tentang Tasawuf Tapi Intinya Cuma Satu Yang Kita Baca Dalam Awal Iftitah Wajah 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 Yaya Lilladi Fatra Samawati Al-Ard Dan Ujungnya Inna Salati Wanusuki Wamah Yaya Wamah Tillah Rabbil Al-Anami Wajah 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 Ya Rabb Jadi Ketika Takdir Kenapa Antun Tidak Khusuk Karena Ketika Baca Iftitah Tidak Memaknai Dan Tidak Merasakan Tidak Cukup Menerjemah Wajah Wajah Aku Hadapkan Jiwaku Kalbuku Pikiranku Tubuhku Kepada Pencipta Langit Dan Bung Siapa Itu Allah Hadap Hadap Itu Di depan Atau Jauh Maka Nabi Mengatakan Jika Kamu Solat Ia Kan Mudah Ke depan Kenapa Allah Ada Di depan Seberapa Sering Engkau Menyebut Nama Allah Sesering Itulah Allah Menyebut Nama Engkau Mari Besarkan Allah Di Kolbu Maka Allah Akan Besarkan Nama Kita Di Sisinya Sebut Allah Dalam Diam Allah Akan Sebut Dalam Diam Sebut Allah Dalam Jahar Dalam Keramaian Allah Akan Sebut Kita Dalam Keramaian Malaikat Malaikat Wali Maka Siapapun Di Dunia Ini Di Bumi Ini Yang Hari Harinya Dengan Kalimah Dia Orang Paling Mulia Itulah Yang Ditimbang Nanti Walaupun Kita Bawa Dosa Sebanyak Buih Di Lautan Sebanyak Pasir Sebanyak Air Di Muka Bumi Sebanyak Semua Apapun Sampai Kemudian Menggunung Ke Langit Tapi Kalau Di Kolbu Ada Kalimah Itu Allah Akan Meridohi InsyaAllah Dan Dosa Dosa Kita Diampuni Lidah Membaca Pikiran Memaknai Bersambung Lidah Pikiran Dengan Kolbu Itulah Zikir Awal Dari Zikir Para Awliya Awliya Tidur Itu Pakai Wudu Ya Dan Nabi Mengatakan Orang Yang Tidur Dengan Wudu Ruhnya Allah Terbangkan Ke Alam Malakut Maka Bapak Ketemulah Sama Orang Yang Bapak Sukai Bapak Cintai Di Antara Ulama Ataupun Wali Itu Sebenarnya Rahasianya Kalau tidurnya Dalam Keadaan Suci Itu Ruhnya Gak ada Yang Mahabat Dia Lepas Tapi Kalau Antum Tidur Dalam Keadaan Membawa Dosa Belum Tobat Bawa Kesel Apus Mengkar Suami Istri Tidur Itu Ruh Terpenjara Gak Bisa Ngapain Dia Tersiksa Makanya Sebelum Tidur Lepaskan Semua Biar Ruh Kita Terbang Disitulah Kita Bisa Ketemu Wali Wali Allah Syukur Syukur Ketemu Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Semoga Yang Hadir Malam Ini Tidak Lagi Ibadah Minta Pahala Amin Tidak Lagi Beribadah Pamri Bukan Lagi Karena Pengen Dapat Surga Bukan Lagi Karena Dijauhkan Dari Neraka Bukan Lagi Karena Pengen Dapat Ketenangan Dan Kehusuan Semoga Yang Hadir Malam Ini Beribadah Karena Allah Layak Disembah Karena Allah Pantas Dipuja Puji Itulah Ibadah Yang Mutlak Orang Inilah Yang Disebut Oleh Allah Abdi Abdi Habaku Salawat Itu Mencakup Zikir Zikir Yang Ada Allah Zakat Nggak Allah Salat Nggak Allah Haji Nggak Allah Umrah Nggak Allah Puasa Nggak Tapi Allah Salawat Nggak Berarti Salawat Spesial Nggak Di saat Seseorang Bersalawat Dia Sedang Satu Frekuensi Dengan Allah Kolbu Itu Adalah Sentralnya Jiwa Kolbu Itu Tempat Allah Menatak Maka Kolbu Ini Punya Kolbu Namanya Fuad Fuad Ini Punya Kolbu Lagi Namanya Lub Maka Lub Itu Adalah Inti Daripada Kolbu Kolbu Punya Fuad Dalam Fuad Ada Lub Di dalam Lub Itulah Allah Menyimpan Rahasia Rahasianya Sirnya Disitulah Allah Berkalam Kalam Mengilhami Hambanya Siapa Yang Tahu Jalan Ke Rahsana Maka Dia Akan Faham Allah Berbicara Kepadanya Kapan Saja Kalau Orang Tua Kita Sudah Wafat Walaupun Tidak Meninggalkan Warisan Kitalah Warisan Mereka Bersedekahlah Atas Nama Orang Tua Berwakaf Atas Nama Ayah Anda Dan Ibunda Itu Bikin Mereka Seneng Lepat Seneng Nggak Dapat Kiriman Anak Walaupun Kita Punya Duit Seneng Walaupun Sedikit Tapi Kita Berasa Wah Anakku Berkirim Kepadaku Berarti Dia Masih Ingat Kepadaku Sudah Berapa Tahun Pak Ditinggal Ayah Ibu Pernahkah Berkirim Kepadanya Coba Mulai Berkirim Lagi Jangan Cuma Kirim Fateha Kirim Sedekah Cepat Kirim Wakaf Cepat Itu Kalau Fateha Kita Tanya Dulu Ikhlas Enggak Kalau Sedekah Langsung Allah Taruh Antara Kita Dengan Azab Itu Dipisah Kalau Orang Tua Kita Sudah Wafat Walaupun Tidak Meninggalkan Warisan Kitalah Warisan Mereka Bersedekahlah Atas Nama Orang Tua Berwakaflah Atas Nama Ayah Anda Dan Ibunda Itu Bikin Mereka Seneng Lepas Seneng Nggak Dapat Kiriman Anak Walaupun Kita Punya Duit Eneng Walaupun Sedikit Tapi Kita Berasa Wah Anakku Berkirim Kepadaku Berarti Dia Masih Ingat Kepadaku Anak Anak Yatim Itu Jimat Kita Bapak Ibu Maka Jangan Pernah Bikin Mereka Sedih Sama Sama Kita Perhatikan Hidup Mereka Pendidikan Mereka Semua Bagaimana Mungkin Dapat Syafaat Rasulullah Kita Tidak Menghormati Anak Yatim Yang Mana Rasulullah Dulu Pernah Yatim Inilah Asrar Rahasia Kenapa Anak Yatim Itu Perlu Dijaga Karena Rasulullah Itu Adalah Sayyidul Yatama Belialah Penghulu Anak Yatim Karena Belialah Lahir Yatim Orang Bacalah Ilaha Ilallah Dia Mesti Meyakini Di Kolbunya Sehingga Ketika Kita Berzikirlah Ilaha Terpandang Tubuh Yang Kasar Ilallah Dihunjamkan Kedalam Kolbu Barulah Bertahta Jika Rindu Rasul Harus Merawat Ibu Orang Yang Rindu Rasulullah Tidak Hormat Kepada Ayah Ibunya Batal Cintanya Orang Cium Tangan Guru Tapi Tidak Cium Tangan Ayah Ibunya Batal Cintanya Orang Yang Ziarah Ke Ulama Tapi Tidak Ziarah Ke Ayah Ibunya Batal Cintanya Masih Punya Ibu Sebagai Ayah Nanti Pulang Cintanya Baca Salawat Ketika Mencium Tangannya Semoga Allah Rindu La Ilaha Ilallah Itu Maknanya Banyak Tiada Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Dalam Membaca Ini Ada Dua Jenis Hamba Satu Munafik Satu Mumin Munafik Lain Di Mulut Lain Di Hati Mulut Bacalah Ilaha Kolbunya Melayang Layang Maka Supaya Kita Gak Munafik Bacalah Ilaha Allah Maknai Tiada Yang Aku Sembah Kecuali Allah Dapat Ilmu Zikir Di Dunia Ilmu Tauhid Di Dunia Nanti Badan Mati Badan Ini Cuma Kenderaan Badan Berpulang Ke Tanah Ruh Kita Melanjutkan Perjalanan Jika Di Dunia Sudah Dapat Kalimah La Ilaha Ilallah Masuk Ke Alam Akhirat Kalimah Itu Gak Ke Dalam Kubur Ke Tanah Ya Terus Itulah Nanti Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Malaikat Mukar Dan Akhir Nanti Kalau Masuk Kubur Ditanya Pangkat Gak Udah Pasti Enggak Doktor Ngeritanya Pak Hafiz Quran Ngeritanya Bapak Sholat Tadi Ngeritanya Awal Pertanyaannya Apa Manroh Buka Kamu Punya Tuhan Siapa Yang Kamu Sembah Seharusnya Kita Hidup Itu Mempersiapkan Untuk Arah Sana Nanti Nanti Saya Mau Jawab Apa Nih Kalau Masuk Ke Alam Kubur Itu Seharusnya Nanti Kalau Masuk Kubur Ditanya Pangkat Enggak Udah Pasti Enggak Doktor Ngeritanya Pak Hafiz Quran Ngeritanya Bapak Sholat Tadi Ngeritanya Awal Pertanyaannya Apa Manroh Buka Kamu Punya Tuhan Siapa Yang Kamu Sembah Seharusnya Kita Hidup Itu Mempersiapkan Untuk Arah Sana Nanti Saya Mau Jawab Apa Kalau Masuk Ke Alam Kubur Itu Seharusnya Jika Kita Sudah Dapat Ilmu Zikir Di Dunia Ilmu Tauhid Di Dunia Nanti Badan Mati Badan Ini Cuma Kenderaan Badan Berpulang Ke Tanah Ruh Kita Melanjutkan Perjalanan Jika Di Dunia Sudah Dapat Kalimah Masuk Alam Akhirat Kalimah Itu Enggak Ke Bawa Ke Dalam Kubur Ke Tanah Dia Terus Itulah Nanti Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Para Malaikat Munkar Dan Akhir Suluk Identik Dengan Sufi Atau Fikih Suluk Itu Perjalanan Seorang Murid Ketika Dia Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Disebut Dengan Suluk Suluk Juga Berarti Akhlak Suluk Nah Berarti Akhlaknya Baik Tapi Suluk Versi Sufi Adalah Perjalanan Orang Murid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tinggal Disini Tapi Rohaninya Berjalan Itu Maksudnya Nabi Muhammad Itu Tetap Di Mekah Tapi Rohaninya Itu Berkembang Terus Puncaknya Allah Naikkan Dengan Badannya Dengan Sendalnya Naik Ke Aras Dan Bermunajat Kepada Allah Disana Bermunajat